Gelombang dan Partikel Apa itu Partikel? Partikel itu ya contohnya kayak misalnya iPad ini iPad ini adalah sebuah Partikel Atau misalnya kayak casing ini Casing ini juga adalah sebuah Partikel Terus apa itu Gelombang? Gelombang itu ya contohnya kayak misalnya Gelombang cahaya yang sekarang ini lo lagi lihat Atau kayak gelombang suara yang sekarang ini lo lagi denger Nah, dari contohnya aja Kita udah bisa langsung tau Bahwasannya gelombang sama Partikel Adalah dua hal yang bener-bener berbeda Yang mereka gak ada mirip-miripnya Gak ada sama-samanya sama sekali ya kan Tapi masalahnya Menurut dualitas gelombang Partikel Hal-hal yang selama ini kita anggap Dan kita lihat sebagai Partikel Kayak mereka-mereka ini Deep down sebenarnya adalah gelombang Hmm, gimana caranya Realita dan hal-hal di sekeliling kita Yang kita selama ini anggap dan lihat Ya kayak mereka ini Partikel Sebenarnya adalah gelombang Gimana caranya sebuah gelombang Menjelaskan hal-hal yang terjadi Segala sesuatu yang sedang terjadi Di sekitar kita Nah, sekarang gue bakal bahas itu Di video Fun Fakta Fisika kali ini Sebelumnya, gue harap lu udah nonton video gue sebelumnya Tentang interpretasi Copenhagen Karena gue bakal bawa banyak hal dari situ ke sini Dan sebenarnya ini kayak semacam part duanya Yang cukup terpisah jauh Oke, sekarang gue anggap lu disini adalah Orang-orang yang udah nonton video gue sebelumnya Nah, di video sebelumnya itu Gue udah jelasin Tentang gimana ceritanya Sebuah partikel itu sebenarnya adalah sebuah gelombang juga Atau lebih tepatnya Gimana sih ceritanya Untuk kita ngejelasin suatu partikel itu Keadaannya lagi kayak gimana Dan dia lagi ngapain Kita bakal butuh sesuatu yang bergelombang Yaitu sesuatu yang bernama fungsi gelombang Atau wave function Dimana wave function ini punya notasi Huruf yang ini Psi Atau Psi Dan dia adalah sebuah fungsi terhadap Posisi Atau letak Dan waktu Dari si partikel itu sendiri Nah Di video itu Gue udah ngejelasin tentang Gimana ceritanya Gimana sih asal-usulnya Sekarang Gue gak bakal fokus lagi ke situ Tapi gue bakal lebih fokus tentang Gimana caranya Kayak ya Gimana sih caranya Si fungsi gelombang ini Ngejelasin Sistem Yang isinya Partikel Gimana sih caranya Si fungsi gelombang ini Ngejelasin suatu partikel Lagi ngapain Dan kodinya Lagi kayak gimana How a wave function Describe How things work Gue bakal ngejelasin tentang itu Pertama-tama Sebelum gue masuk ke caranya Si fungsi gelombang Atau caranya Fisika kuantum Ngejelasin sistem Yang isinya partikel Gue bakal balik dulu lagi Kegimana sih caranya Fisika klasik Ngejelasin sistem Yang isinya partikel How Klasikal physics Ngejelasin Suatu partikel Lagi Ngapain Dan kondisinya Lagi kayak gimana Nah Menurut fisika klasik Untuk kita ketahui Suatu partikel Lagi ngapain Dan lagi kayak gimana Secara komplit Secara full Secara lengkap Kita bakal butuh Dua informasi Dari si partikel itu Yaitu Letaknya dimana Atau posisinya dimana Dimana gue disini Pake Notasi X Dan momentumnya Berapa Menurut fisika klasik Cukup dengan kita Ketahui dua hal ini Kita udah Tahu secara lengkap Kondisi Dari sistem Yang isinya partikel-partikel Buat gambarnya Disini gue bakal Pake contoh Sekarang Gue ada gambar rumah Buat kita ambil Sebagai contoh Sebutlah Di dalam rumah ini Kita Punya seorang ibu Ya Jadi ibu kita Yang kita disintai Dan kita sayangi Lagi ada Di dalam rumah ini Dan sebutlah Di jam 12.00 WIB Ibu kita Lagi berdiri Tepat diantara Teras sama dapur Jadi ini Keadaan si ibu Di jam 12.00 Pertanyaannya Apa aja Yang kita butuhin Apa aja informasi Yang kita butuhin Buat kita Ngejelasin Si ibu ini Lagi kayak gimana Keadaannya Dan lagi ngapain Ya Kayak yang tadi gue bilang Kita bakal butuh Informasi tentang Letak si ibu lagi dimana Dan momentumnya Berapa Sekarang Sebutlah Kita tahu Letak si ibu Disini lagi dia X sama dengan 0 meter Ya kan Ya ini ada di Tempat titik X sama dengan 0 Dan sebutlah Disini kita Andaikan aja Kita ketahui Si ibu lagi bergerak ke kanan Jadi sebutlah Momentum si ibu ini Ke arah kanan Dan kita sebutlah Nilainya 5 kg meter per second Ya ini renom aja gitu Sebutlah kita ketahui Dua hal ini Dari si ibu Menurut fisika klasik Cukup dengan kita ketahui Dua hal ini Kita udah tahu Secara lengkap Kondisi si ibu Lagi kayak gimana Ya simpelnya Kayak ginilah Misalnya lu tiba-tiba Ditanya sama bapak lu Oi Ma lagi ngapain Ya lu dengan mudanya Bisa jawabkan Oh ma lagi Berdiri tepat Di antara teras dan dapur Dan ma lagi bergerak Ke arah dapur Dengan momentum 5 kg meter per second Dengan lu jawab kayak gitu Bapak udah langsung Bisa ngebayangin Terus langsung bisa paham Oh si ibu lagi kayak gini Oke terima kasih informasinya Semoga hari ini menyenangkan Selesai Jadi intinya Dengan dua hal ini Kita bisa tahu Si ibu lagi kayak gimana Kondisinya Lebih kerennya lagi Nantinya Dengan beberapa persamaan Di fisika klasik Sebutlah kayak misalnya F seberan M kali A Terus kayak F seberan V kali T Lu gak cuma Bisa tahu Si ibu ini Di jam 12.00 Lagi kayak gimana Tapi Lu juga bisa tahu Nantinya Di masa depan Sebutlah di 12.01 Si ibu lagi ngapain Ya sebutlah Karena tadinya kita tahu Di jam 12.00 Ibu lagi berdiri disini Terus lagi bergerak ke kanan Nantinya di 12.01 Lu bisa tahu Si ibu kurang lebih Lagi berdiri disini Nah itu dia Gimat ceritanya Menurut fisika klasik Dengan kita tahu Dua hal ini Kita bisa tahu Kondisi suatu partikel Di suatu waktu tertentu Lagi kayak gimana Dan Hebatnya lagi Nantinya Dengan beberapa persamaan Fisika klasik Kita bisa tahu Keadaan si partikel itu Atau si partikel itu Lagi ngapain Di masa depan Sebutlah lagi kayak gini Itu dia Caranya fisika klasik Sekarang Kita mulai masuk Ke pembahasan intinya Tentang gimana Caranya fisika kuantum Gimana caranya fungsi gelombang Kuantum mechanically Apa sih caranya Gimana sih caranya Kita ngejelasin Sistem yang isinya partikel Dan ngejelasin Suatu partikel Lagi ngapain Pertama-tama Gue perlu Kasih tau lu Satu hal Yaitu bahwasannya Nantinya Di fisika kuantum Kita gak bisa Tahu 100% Secara yakin Suatu partikel Lagi kayak gimana Kondisinya Kita cuma bisa Prediksi Kita cuma bisa Ngira-ngira Suatu partikel itu Kondisinya lagi gimana Dimana Karena kita cuma bisa Memprediksi Nantinya kita bakal bermain Sama probabilitas Hmm Maksudnya gimana Maksudnya gini Sebelumnya Di fisika klasik Kita bisa dengan mudahnya Sebut Si partikel itu Lagi di X beran berapa Atau lokasinya dimana Dan memeturnya berapa Tapi nanti Di fisika kuantum Kita gak bisa lagi Kayak gini Nantinya Di fisika kuantum Kita cuma bisa Nyebutin Kemungkinan-kemungkinannya Suatu partikel Lagi dimana Dan momentumnya berapa Dan lain sebagainya Nah ini nantinya Di fisika kuantum Kita cuma bisa bilang Kemungkinan si partikel itu Di sekitar teras Atau dapur Kita gak bisa langsung bilang Dia di X beran 0 Ya Kita cuma bisa Seakan-akan Cuma bisa Ngira-ngira gitu Dimana nantinya Kita bakal temuin Probabilitas-probabilitasnya Dengan fisika kuantum Kayak Nantinya Di fisika kuantum Kita bakal bilang Suatu partikel Kemungkinannya untuk ditemukan Di teras Itu 50% Dan di dapur 50% Atau di teras 70% Di dapur 30% Dan lain sebagainya Jadi kita cuma bisa Memprediksi Dan nantinya Bakal berhubungan Sama probabilitas Dari menemukan si partikel itu Dimana Sama halnya Dengan momentumnya Juga kayak gitu Nantinya Kita gak bisa langsung kasih tau Momentumnya berapa Tapi Kita cuma bisa ngasih tau Kemungkinan si partikel itu Punya momentum berapa Kayak Kita gak tau momentumnya berapa Tapi Kemungkinan 10% Si partikel itu punya momentum sekian Dan 90% Kemungkinannya si partikel itu punya Momentum sekian Kita cuma bisa ngasih tau Probabilitasnya Atau kemungkinan-kemungkinannya Tapi kita gak bisa tau Secara pasti Itu dia Di fisika kuantum Itu adalah basic Dari fisika kuantum Sekarang lu mungkin berpikiran Hmm Berarti fisika kuantum ini adalah Sebuah teori yang cacat dong Nyatanya Gak kayak gitu Dengan kita Dengan kita cuma bisa ngasih tau Kemungkinan-kemungkinan Dan gak bisa ngasih tau Secara pasti Gak menjadikan Fisika kuantum ini Sesuatu yang cacat Karena nantinya Dalam perkembangan Sains dan fisika Kita bakal nemuin Sebuah prinsip baru Atau hukum alam yang baru Yang menyebutkan bahwa Kita Emang gak bisa tau 100% secara pasti Suatu partikel itu Lagi ngapain Dan kondisinya kayak gimana Ya Ini adalah sesuatu yang mutlak Ini adalah sesuatu yang Adalah hukum alam Bukan kita yang nyiptain Dan kita yang Mendefinisikan gitu Hukum ini Atau prinsip ini Dinamain Uncertainty principle Atau Prinsip ketidakpastian Uncertainty principle Dan ini adalah sesuatu yang Menarik juga buat dibahas Tapi gue gak bakal bahas Kali ini Ini ya Sekarang lu tau itu dulu Bosen ya Menurut fisika kuantum Kita coba bisa memprediksi Dan bermain sama probabilitas Oke Jadi itu dia basic yang perlu tau Sekarang kita balik lagi Ke permasalahan intinya Gue mau ngejelasin tentang Gimana caranya kita Mendeskripsikan secara lengkap Suatu partikel itu Lagi keadaannya kayak gimana Di fisika kuantum Nah sebelumnya Kita udah tau Bahwasannya di fisika klasik Kita bakal butuh dua hal Untuk lakukan itu Yaitu kita bakal butuh Informasi tentang Lokasinya Si partikel dimana Dan momentumnya berapa Sekarang pertanyaannya Kalau di fisika kuantum Kita perlu apa Buat kita tau secara lengkap Kondisi suatu partikel kayak gimana Ya Tebakan lu benar Kita bakal butuh Si fungsi gelombang Dari si partikel itu Kayak gimana Bentuknya Cukup dengan kita tau Ini doang Kita udah bisa tau secara lengkap Kondisi dan keadaan Suatu partikel itu Lagi kayak gimana Gitu Ya ini ngasih tau kita Sesuatu yang hebat Yaitu bahwasannya Sebelumnya kita perlu tau Dua hal Sekarang kita cuman perlu tau Satu hal Ya artinya Wave function itu Bener-bener sekuat itu Sekarang Buat ngelaluin pembahasan gue Tentang gimana caranya Kita bisa tau Suatu partikel Kondisinya lagi kayak gimana Dari fungsi gelombang Gue bakal Ngejelasin tentang Gimana cara kita bisa tau Lokasi suatu partikel Atau posisi suatu partikel Gitu gimana Dari fungsi gelombangnya Dari bentuk si fungsi gelombangnya Hmm Kenapa tadi gue Pakai gesture Kayak tau Karena kayak yang tadi gue bilang di awal Bahwasannya kita cuma bisa tau Probabilitasnya doang Bukan tau secara pasti Jadi tiap kali lo liat gue bilang tau Artinya ya Kita bukan tau lokasinya secara pasti Tapi tau Probabilitas dari lokasinya Oke Itu dia Langsung aja Gimana caranya kita tau Posisi suatu partikel Dari fungsi gelombangnya Nah buat ngejelasin ya Gue bakal ambil contoh Satu fungsi gelombang Gue mau gambar dulu fungsi gelombangnya Disini karena kita tau Fungsi gelombang ini ada Sebuah fungsi terhadap Posisi dan waktu Kita bakal butuh Grafik 3 dimensi Jadi kita bakal punya Grafik 3 dimensi Dimana Disini Adalah nilai si fungsi gelombangnya Terhadap Posisi dan waktu Dan kita punya Sumbuh Posisi dan sumbuh waktu Tapi kalau misalnya Gue gambar kayak gini Terus-terusan Gue bakal capek Dan bakal ribet Jadi disini Gue gak mau gambar kayak gini Terus-terusan Gimana caranya Gue bakal set Waktu T nya sebenarnya 0 Jadi kita gak mau lihat Bentuk si fungsi gelombangnya Untuk seluruh waktu Tapi kita cuma mau lihat Bentuk si fungsi gelombangnya Waktu T sebenarnya 0 doang Artinya kita cuma mau lihat Bentuk si fungsi gelombangnya Waktu disini Di T sebenarnya 0 Dengan kedua memikian Kita bisa hapus Si X,T nya Jadi X,T sebenarnya 0 Jadi cuma waktu T nya sebenarnya 0 Kita eliminasi semua waktu Yang selain T sebenarnya 0 Jadi kita punya Grafik fungsi yang cukup sederhana Buat dilihat Sebutlah sekarang Kita punya bentuk fungsi gelombang Di T sebenarnya 0 Yang bentuknya kurang lebih Kayak gini Ini gue gak salah aja ya Gue kira-kira Nah Pertanyaannya Gimana cara kita tahu Posisi suatu partikel itu Dimana Dari bentuk fungsi gelombang Yang kayak gini Jawabannya Ada dibalik sebuah aturan Yang bernama Born Rule Dimana aturan ini Pertama kali Di kemukakan oleh Seorang fisikawan Yang bernama Max Born Di tahun 1926 Yang menyatakan bahwasannya Fungsi gelombang Dari sebuah partikel itu Bakal menunjukin Probability amplitude Dan Fungsi gelombangnya Kalau dikali sama Kompleks konjugate Dari fungsi gelombangnya Bakal Ngasilin kita Probability density Mungkin ini agak berbelit-belit Tapi gue bakal jelasin Karena sebenarnya ini adalah Konsep yang cukup sederhana Gini Menurut Born Rule Fungsi gelombang menunjukin kita Probability amplitude Maksudnya apa Maksudnya gini Tempat dimana Si fungsi gelombang kita Jauh dari Garis nolnya Adalah tempat Dimana Kemungkinan besar Kita temuin Si partikelnya disitu Dan tempat Dimana si fungsi gelombangnya Ini Dekat Sama Garis nolnya Ngasih tau kita Kemungkinan kecil Si partikelnya Ditemukan disitu Ya intinya Berarti Si partikel itu Bakal lebih gampang Ditemuin disini Daripada disini Karena disini Jarak si fungsi gelombangnya Lebih jauh dari Garis nolnya Daripada disini Ini jauh ini Dekat Dan sama halnya Kita bakal lebih gampang Namuin si partikelnya Di titik ini Daripada di titik ini Karena disini Jaraknya lebih jauh Ke si fungsi gelombangnya Daripada disini Disini deket Disini jauh Jadi itu dia Yang maksud sama Probability amplitude Yang ditunjukkan oleh Si fungsi gelombangnya Sekarang Apa yang dimaksud sama Ini Fungsi gelombang Yang ada bintang-bintangan ini Nah sekarang Kalau misalnya Lu gak tau Si bintang ini Notasi apa Dan lu pengen tau Dia adalah notasi apa Lu bisa nonton Video gue tentang Bilang kompleks Karena gue udah ngejelasin disitu Terus Kalau misalnya Lu udah nonton Video gue tentang Bilang kompleks itu Tapi lu gak tau Kenapa tiba-tiba Si notasi bintang ini Muncul disini Jawabannya adalah Karena fungsi gelombang Adalah sebuah fungsi kompleks Makanya dia punya Fungsi kompleks Konjugate Tapi kalau misalnya Lu gak tau Dan lu gak mau tau Gak apa-apa Simpelnya Lu bisa anggap Si bintang di kalipsi ini Kayak semacam Pengoperasian kuadrat Jadi ya Dia dikali sama Semacam dirinya sendiri Tapi karena Dia bukan Explicitly Dikali sama dirinya sendiri Kita perlu notasi lain Yang bisa ditunjukin Kayak gini Dan dibaca Terhadap si norm square Nantinya Si norm square ini Bisa ditulis juga Sebagai sesuatu yang Bernama P Dimana ya Kita tau Si ini ada sebuah Fungsi terhadap X dan T Dikali sama fungsi terhadap X dan T Bakal ngasalin sebuah fungsi Terhadap X dan T Fungsi ini Disebut sebagai Probability density function Buat cepetnya Gue mau langsung gambarin aja Kira-kira Kalau misalnya kita punya Fungsi gelombang yang kayak gini Si norm square nya Bakal kayak gimana Bentuknya Sekarang kita mau gambar Fungsi P nya kayak gimana Dari pengetahuan kita Tentang si C nya Bentuknya kayak gimana Pertama-tama Di paling kiri Dia punya nilai negatif Tapi karena kita kuadratin Dia bakal jadi Bernilai positif Terus dia bakal Berkurang ke arah 0 Terus dia jadi Bernilai positif Habis itu Terus dia berkurang Terus jadi makin tinggi Terus dia ke arah 0 lagi Terus dia jadi negatif Dan kita bakal Makin tinggi Terus jadi berarah 0 lagi Terus dia Ambil positif lagi Terus dia berkurang Terus makin tinggi Terus berkurang Terus dia negatif lagi Terus jadi segini Terus dia Kayak gini akhirnya Kayak gini Oke Kurang lebih Kayak gini Si fungsi P nya Yang negatif jadi positif Yang 0 tetap 0 Yang positif tetap positif Ini dia fungsi P nya Oke sekarang kita udah punya Bentuk si fungsi P nya Terus pertanyaannya Apa sih Yang bisa dikasih tau Sama fungsi P ini Ke kita Jawabannya adalah Fungsi P ini Bisa ngasih tau kita Berapa besar Kemungkinan kita Untuk menemukan Suatu partikel Di wilayah tertentu Yang kecil Disini sebutlah Di antara titik sini Sampai sini Wilayah kita Ini punya lebar Dx Dimana karena dia sangat kecil Dx nya mendekati 0 Terus gue mau define juga Wilayah kirinya Dibatasin sama x0 Jadi titik kirinya Adalah x0 Dan titik kanannya Artinya x0 Plus dx Karena ditambah lebar dx Nah Nantinya Dengan kita tau Bentuk si fungsi P nya Kayak gimana Kita bisa tau Berapa besar Kemungkinan kita Buat nemuin Si partikelnya Di antara Titik ini Sampai titik ini Ya jadi di wilayah ini Dan Jawabannya adalah Besar kemungkinan kita Untuk menemukan si partikelnya Di antara titik X0 Sampai X0 Plus dx Itu adalah Nilai si fungsi P nya Di titik X0 Dikali sama Dx nya Ini dia Dimana disini Keterangannya Dx nya mendekati 0 Sangat kecil Pada dasarnya Itu dia Cara kita tau Berapa besar probabilitas Suatu partikel Ada di lokasi tertentu Ada di wilayah tertentu Di posisi tertentu Dari ngeliat Bentuk fungsi gelombangnya Kayak gimana Atau dalam tanda kutip Itu dia Cara kita tau Suatu partikel Ada dimana Lokasinya Dari bentuk fungsi gelombangnya Kayak gimana Terus buat lebih Fans ya Kita mungkin bisa bertanya Apa kita bisa tau Besar Momentum suatu partikel Dari ngeliat Bentuk si fungsi gelombangnya Jawabannya adalah Bisa Jadi kita mau bahas Buat yang momentum Dimana Buat yang momentum ini Nantinya Kita bakal dibantu Oleh suatu alat matematis Yang punya nama Fourier transform Nantinya Dengan Kita tau Bentuk suatu fungsi gelombang Kayak gimana Dan ditambah Fourier transform Kita bisa cari tau Probabilitas kita Untuk Menemukan suatu partikel Punya momentum berapa Dimana Dimana nantinya Kita bisa masukin Si fungsi gelombang ini Ke rumus ini Ini dia Rumus dari Fourier transform Dimana nantinya Kita bisa masukin Ini Nilai Atau bentuk Si fungsi gelombang Yang kita punya di atas Kedalam rumus ini Dimana nantinya Kita bakal Kaliin dia sama ini Dan kita integralin Dan dikaliin sama Sebuah konstanta Dan bakal ngasilin Sebuah fungsi terhadap P Pertanyaannya Apa yang dimaksud Sama fungsi terhadap P ini Dimana disini Gue pakein notasi Si tilde Ini tilde namanya Apa yang dimaksud Sama fungsi Si tilde ini Nantinya Si fungsi Si tilde ini Bakal punya Property sama Karakter yang sama Sama yang ada di atas ini Sama Born Rule Dimana Fungsi Si tilde ini adalah Probability amplitude Dan fungsi Si tilde Kalau di norm Squaring bakal jadi fungsi Probability density Tapi yang bedanya Nantinya Gini Kalau yang sebelumnya Kita punya fungsi terhadap X Dan nantinya Fungsi terhadap X ini Bakal ngasih tau kita Probability amplitude Dari posisi Dan probability density Dari kita menemukan Si partikelnya Punya posisi berapa Atau lokasinya ada dimana Nantinya Buat yang ini Kita bakal nemuin Probability amplitude Dan probability density Dari kita nemuin Suatu partikel Punya momentum Berapa Sekarang sebutlah Gue udah punya fungsi Si tilde Yang gambarnya Gue gambar random aja Dan nantinya Kita bakal punya Fungsi Si tilde Norm square Ini Nantinya Dari fungsi Si tilde Norm square Kita bisa tau Besar Kemungkinan Suatu partikel Punya Nilai momentum Antara segini Sampai segini Sebutlah disini Gue punya Lebarnya DP Dimana Ya sama DP nya itu Sang kecil Menekati 0 Dan si Titik sebelah kirinya Ini adalah Penod Jadi Di kanan ini P0 Tambah DP Nantinya Besar Kemungkinan kita Untuk menemukan Si partikelnya itu Punya Nilai momentum Antara P0 Sampai P0 Plus DP Itu adalah Nilai Si Si Tilda Di P0 Yang di Norm square Dikali sama DP Ini dia Pada dasarnya Ini masih sama aja Sama yang di atas Dimana Kalau yang di atas Kita punya Si probability density function Yang Ya ini Sebener aja Sama aja Sama Si Si Waktu nilainya X nya X 0 Waktu T nya Sebener dengan 0 Yang di Norm square Dikali DX Ya kan Ini bakal jadi Ini Dan Ya Ini sama ini Adalah bentuk yang sama Jadi itu dia Kesimpulannya Kita Asalkan tahu Bentuk si fungsi Gelombangnya gimana Kita bisa masukin ke rumus ini Dan kita bisa dapat Fungsi ini Yang nantinya Ini bisa ngasih tahu kita Berapa Kemungkinan kita Untuk menemukan Si partikelnya Punya momentum Yang nilainya tertentu Yang pakai rumus ini Atau dalam kata lain Itu dia Cara kita tahu Suatu partikel Punya momentum Berapa Dari Ngelihat bentuk Fungsi gelombangnya Kayak gimana Hmm Sekarang gue mau bahas Hal lain Sebutlah waktu Maksudnya gimana Gini Tadi kan kita udah tahu Ya kan Bahwasannya fungsi gelombang Adalah sebuah fungsi Terhadap posisi dan waktu Dan tadi di awal Kita udah Cari Gimana sih Karakter-karakter Dan property-property Dari fungsi gelombang Dimana Si waktunya kita set dulu Di waktu yang tertentu Dan kita bakal lihat Si fungsi gelombang ini Sebagai fungsi terhadap X doang Kita udah cari tahu nih Si fungsi gelombang terhadap X ini Maksudnya apa Karakter-karakternya apa Property-propertynya apa Sekarang Gimana kalau kita balikin Kita Mau Setting Waktu X nya tertentu Dan kita mau lihat Si fungsi gelombangnya Waktu X nya yang tertentu itu Terhadap T Jadi kita nantinya Punya fungsi gelombang Yang terhadap T Sebutlah disini Buat ngegampangin Gue mau setting Waktu X nya Sebenernya 0 Ya karena 0 Lebih singkat ditulis aja sih Yang sebenernya 0 Apa sih Property-property Dan karakter-karakter Dari fungsi gelombang Yang terhadap Waktu ini Apa yang bisa kita ketahui Dari ngelihat Bentuk fungsi gelombang Yang terhadap waktu Kalau masih bingung-bingung Sipelnya gini Tadi kan di awal Kita udah tahu Bahwasannya Si fungsi gelombang Adalah fungsi 3 dimensi Jadi kita harus punya Apa sih Property dari Fungsi gelombang Yang terhadap waktu doang ini Sekarang Buat mempermudah Sebutlah kita punya Fungsi gelombang Terhadap waktu Di X berada 0 Yang bentuknya Kayak gini Apa sih yang bisa kita tahu Dari ngelihat fungsi ini Jawabannya Sama aja kayak tadi Probability amplitude Dan probability density Yang membedain Tadi yang di atas Kita bakal cari tahu Probabilitas kita Untuk menemukan Suatu partikel Ada dimana Posisinya Waktu T nya sebenarnya 0 Kalau yang disini Kita mau cari tahu Di X sebenarnya 0 Di titik ini Di lokasi ini Probabilitasnya Kayak gimana Untuk kita menemukannya Suatu partikel Di waktu-waktu tertentu Buat analoginya Buat lebih gampang ya Lu bisa ngebayangin gini Misalnya nih Lu ke mall Terus lu keliling-keliling Kalau yang atas Ini bakal lebih ngebahas Tentang kayak Di jam 12 siang Atau di T Sebenarnya sekian Lu lagi ada Dimana posisinya Lu lagi ada Dimana posisinya Kalau yang bawah ini Lu lebih kayak Lu bakal Ke toko sepatu Atau ke X Seberangan sekian Itu di jam berapa Di jam berapa Gitu Itu dia tentang waktu Kerannya lagi Nantinya Si fungsi gelombang itu Bisa ngasih tau kita Lebih banyak dari 3 hal ini Nantinya Kita bisa juga Cari tau Nilai energi Si partikel itu berapa Terus kayak Nilai momentum Sudut si partikel itu berapa Energi kinetik Si partikel itu berapa Dan lain-lain Dari Ngeliat Si X, T nya doang Dan cara-cara Kita buat ngeliat Masing-masing ini Ya beda-beda Kalau tadi kan Ini pakai Ini dan lain-lain Tapi intinya adalah Cukup dengan kita punya informasi Atau Cukup dengan kita tau Si fungsi gelombangnya Bentuknya kayak gimana Kita bisa tau Ini Ini Dan lain-lain ini Buat untuk pembahasan gue Gue mau balik lagi Ke analogi gue yang di atas Dimana Yang di atas ini Cerita yang di atas ini Kita udah pakai Buat Ngeliat dari sudut pandang Fisika klasik Gimana sih Cara kita Cari tau si ibu lagi ngapain Sekarang Kita mau bawa dia Kerana fisika quantum Kita mau bandingin Apa yang ngebedain Gimana cara kita Melihat Dari sudut pandang Si fisika quantum Tentang Apa yang sedang ibu lakuin Dan apa yang ibu Bakal lakuin nantinya Sekarang gue ada saling gambarnya Ini adalah sebuah gambarnya Yang masih sama persis Gue belum ubah sama sekali Dan sekarang kita mau ubah Barang-barang Ke konteks Fisika quantum Ke cara pandang Fisika quantum Oke langsung aja Apa yang mau kita ubah Yang pertama-tama Adalah ini Sebelumnya Di fisika klasik Kita mau tau lokasi Dan momentum Sekarang di fisika quantum Kita mau ubah Apa yang perlu kita tau Ya Nilai Atau bentuk Si fungsi gelombangnya Kayak gimana Kayak gimana Bentuk si fungsi gelombangnya Yang mau gue lakuin sekarang Adalah Gue mau simulasiin nih Gue mau ngira-ngira Kayak gimana sih Bentuk si fungsi gelombang Yang bakal dipunyain Sama si ibu Kalau kondisinya Sama persis Sama yang tadi Kita udah pake di awal Yang di atas tadi Jadi gue mau cari tau Dan mau gambarin Kayak gimana sih Bentuk si fungsi gelombangnya Oke ini adalah fungsi gelombang Ini adalah si Sumbu X nya Gue mau tambahin Si sumbu T nya Sumbu waktunya Terus gue mau define disini Si titik ini Adalah titik dimana Si waktunya jam 12.00 Terus titik ini adalah Waktu dimana 12.01 12.02 Dan ya kebelakang-kebelakang Berkurang 1.1 Terus kalau udah Gue mau hapus juga Si ibu yang di jam 12.01 dulu Jadi ya Untuk mempersimpel keadaan dulu Sekarang Kita punya kondisi yang kayak gini Dimana Kita punya si ibu Yang lagi berdiri Di X sama dengan 0 Ini adalah sumbu X Dan ini adalah titik X sama dengan 0 nya Di Waktu Jam 12.00 Ya kan Jadi ini Cara ngespesifikan Kondisi Atau si ibu lagi berdiri dimana Dia lagi di X sama dengan 0 Dan lagi di jam 12.00 Sekarang kita mau gambarin Kurang lebih Kayak gimana sih Bentuk fungsi gelombangnya Dari Karakter-karakter Dan dari properti-properti Yang dari tadi gue udah bahas Kita bisa Kurang lebihin Gambarnya kayak gimana Dimana kita tahu Bahwasannya Si fungsi gelombang Bakal bernilai 0 Di tempat dimana Si partikelnya Gak mungkin ditemukan Dan bernilai jauh Dari garis 0 Waktu si partikelnya Gampang ditemukan disitu Disini Kita kan tahu Si ibu bakal ditemukan Kurang lebih di X sebenarnya 0 Artinya Si fungsi gelombangnya Bakal punya nilai yang jauh Dari garis 0 Waktu disini Ya sebutlah di titik ini Si fungsi gelombangnya Punya tinggi segitu Terus si ibu kan Gak mungkin ditemukan disini ya Waktu jam 12 Waktu jam 12 Si ibu juga gak mungkin Ditemukan disini Waktu jam 12 Artinya Si fungsi gelombangnya Waktu jam 12 Disini Bakal 0 Ya kan Dan kita sambungin dia Jadi kurang lebih Kayak gini Bentuk si fungsi gelombang Si ibu Di jam 12 0 0 Terus pertanyaan berikutnya Gimana buat ngejelasin momentumnya Kayak yang di atas Tadi kan kita udah punya Keadaan momentumnya Segini Di jam 12 0 Dimana cara kita Melihat Nilai momentum si ibu nya Berapa Dari ini Ya Caranya adalah Kita tinggal masukin Si Bentuk fungsi gelombangnya ini Waktu Si X T 12 0 0 Kedalam Fourier transform Buat kita dapetin Momentumnya Ya kita disini Mau masukin Si Si X T 12 0 Ke Fourier transform Dan kita bakal dapet Sebuah fungsi Terhadap momentum Yang Bakal Bernilai segini Oke ini dia Kita masukin Si Si X T 12 0 Yang punya bentuk Kayak gini Kedalam Sini Dan kita dapet Si Si tilde P Sekarang pertanyaannya Gimana sih Bentuk si Fungsi Si tilde nya Jawabannya adalah Ya sama kayak Pake property Property yang tadi Dimana Dari property Property yang tadi Kita bisa simpulin Bahwasannya Di nilai-nilai momentum Di titik-titik ini Yang Si partikelnya Gak mungkin Ditemukan punya Momentum segitu Si fungsi Si tilde nya Bakal 0 Dan di titik-titik Dimana si partikelnya Kemungkinan besar Ditemukan nilai momentumnya segitu Si tilde nya Bakal Jauh dari Garis 0 nya Disini Gue mau tandain dulu Ini adalah Titik 5 kg M per second Karena kita tau Si ibu Kurang lebih Bakal punya Momentum 5 kg M per second Di jam 12 Sama kayak Yang perkara di atas Di jam 12 5 kg M per second Notice disini Ini adalah Plus 5 kg M per second Karena ya Si ibu bergeraknya ke kanan Momentumnya artinya Plus Kita anggap disini Plus itu ke kanan Artinya Bentuk si tilde nya Bakal gini Dia gak mungkin Ditemukan Momentumnya segini Gak mungkin ditemukan Bergerak ke kiri Jadi momentumnya Gak mungkin negatif Gak mungkin juga 0 Momentumnya Karena dia gak diem Terus Gak mungkin segini Dan dia kemungkinan besar Tinggi Disini Artinya ya Si tilde nya Bakal tinggi Tinggi disini Dan 0 lagi disini Jadi ya Basically That's all that you have to know Buat ngejelasin Pake physical quantum Dimana Kalau lo udah punya Nilai Atau bentuk Si fungsi gelombangnya Waktu Dia jam 12.00 Lo bisa cari tau Si ibu Atau partikel itu Kemungkinan Dimana aja Posisinya Di waktu Jam 12.00 Jadi kita bisa cari tau Posisinya Di jam 12 Dan dari Fourier transform Dari Fourier transform Kita juga bisa cari tau Si tildanya Kayak gimana bentuknya Dan kita bisa cari tau Nilai momentum Si partikelnya Kurang lebih Berapa Lebih hebatnya lagi Kita Nantinya Gak cuma bisa tau Si partikelnya itu Lagi kayak gimana Di jam 12.00 Tapi Dengan persamaan Persamaan yang ada Di physical quantum Yang tentunya beda Sama yang di physical classic Kita juga bisa Prediksi Kita juga bisa cari tau Di masa depan Atau sebutlah Di sini ya Di jam 12.01 Si partikelnya Bakal ngapain Dimana Nantinya Persamaan yang bakal dipake itu Kalau di physical quantum Adalah persamaan Schrodinger Schrodinger equation Yang bentuknya Kayak gini Si persamaan Schrodinger Nantinya Kalau kita udah punya Bentuk si fungsi gelombang Yang kayak gini Terus kita masukin Ke persamaan Schrodinger Kita bisa cari tau Dia di masa depan Kayak gimana Bentuk si fungsi gelombangnya Sebutlah kita Di sini mau langsung ambil contoh Dimana Nantinya Si ibu Ya berdiri di sini Jam 12.01 Di sini kita mau proyeksiin Si ibu Nantinya di jam 12.01 Bakal berdiri Kurang lebih di sini Jadi di jam 12.01 Si ibu lagi di sini Yang tadinya Jam 12.00 Si ibu di sini Sekarang jam 12.01 Si ibu di sini Di sini Dimana bentuk fungsi gelombangnya Ya sama kayak tadi Dia bakal 0 Di tempat dimana Si ibunya Gak mungkin ditemukan di situ Dan bakal 0 Di tempat dimana Si ibunya Gak mungkin ditemukan di situ Dan nilainya Bakal gak 0 Di tempat dimana Si ibunya Mungkin ditemukan di situ Ya artinya Di sini Si fungsi gelombangnya Gak 0 Di sini gue mau gambarin Negatif aja gitu Ya pada dasarnya bisa juga Artinya Si ibu bakal Kemungkinan besar Ditemukan di sini Karena dia paling jauh Dari Garis 0 Partikelnya adalah Di titik ini Si fungsi gelombangnya Intinya Si fungsi gelombangnya Mau positif Mau negatif Ya yang penting Jarak dari Si fungsi gelombangnya Ke garis 0 Asalkan jaraknya Gak 0 Berarti si partikelnya Mungkin ditemukan di situ Jadi itu dia Gimana caranya Sebuah gelombang Ngejelasin sistem yang Si ibu partikel Atau lebih tepatnya Gimana caranya Sebuah fungsi gelombang Ngejelasin Suatu partikel Lagi ngapain Dan keadaannya Lagi kayak gimana Gitu Oke Mantap Ada satu hal yang menarik Dan penting banget Yaitu bahwasannya Selama ini Gue sering banget Nemuin orang-orang bilang Dunia kuantum itu Sama sekali gak bisa diprediksi Dunia kuantum itu Sama sekali gak terduga Jawabannya adalah Salah Ya karena Kita udah punya alatnya Untuk memprediksi dunia kuantum Kita udah punya alat Buat cari tau Dunia kuantum itu Keadaannya kayak gimana Yaitu fungsi gelombang Ya Itu simpli salah Dan lebih hebatnya lagi Kita Gak cuma bisa cari tau Keadaan dunia kuantum Lagi kayak gimana Dari fungsi gelombang Kita juga bisa cari tau Masa depan Dari dunia kuantum Kayak gimana Dari persamaan yang kita udah punya Dari alat yang kita udah punya ini Faktanya Persamaan ini Alat ini Udah kita punya Dari 100 tahun yang lalu Kita udah punya Persamaan ini Dari 1 obat yang lalu Ini udah ada gitu Segitu lamanya Ya Itu menandakan Kehebatan Orang yang menemukan ini Bahasanya ya Sampai sekarang aja Fisika kuantum itu Masih gak Kepikir gitu kan Masih gak masuk akal Tapi persamaan yang bisa Memprediksi masa depan Dunia kuantum Itu sebenernya udah ada 100 tahun Buat lo yang mau tau Persamaan ini tuh Maksudnya apa Buat lo yang mau tau Dimana caranya Persamaan ini Ngeprediksi masa depan Dunia kuantum Gue bakal bahas Gue bakal kupas Persamaan cordinger ini Di video berikutnya Sebuah persamaan Yang bisa memprediksi Masa depan Dari dunia kuantum Yang orang-orang ngilang Gak terduga Dari dunia kuantum